Sekarang kita masuk pada halaman 153 bagian C, yaitu Vocabulary Boulder. Di sini kita akan tugasnya adalah mencocokkan makna. Bacalah daftar kata-kata di bawah ini dan makna-maknanya. Periksalah apakah kata-kata di bagian kiri cocok dengan maknanya yang di sebelah kanan. Nah ini katanya dan ini yang nomor 1, 2, 3, sampai 10 ini kata-katanya. Dan dari A sampai J ini adalah makna dari kata sebelah kiri. Nah identifikasi dua kata yang tidak cocok dengan maknanya masing-masing itu. Perbaiki seluruhnya. Diskusikan kerja kamu itu dengan teman sebangku. Nah ini kita perhatikan, kita cocokkan. Sorrow itu artinya adalah duka. Apakah cocok dengan polite dan pleasant? Tidak. Polite ini sopan dan menyenangkan. Jadi yang cocok itu adalah kita cari ke bawah ternyata yang ini. Feeling of great sadness. Jadi sorrow itu adalah rasa sedih yang sangat mendalam. Itu bagian E ini. Nah itu jawabnya. Yang nomor 2, bliss. Itu kebahagiaan. Nah ini cocok nih ya. Perfect happiness and enjoyment. Kebahagiaan, eh kesenangan. Kebahagiaan atau kesenangan yang sangat sempurna. Yang sempurna. Jadi ini cocok B ya. Nomor 3, dread. Dread itu rasa takut. Jadi artinya cocok ini ya. Merasa takut tentang sesuatu yang sedang terjadi atau mungkin terjadi. Ini cocok C. Yang nomor 4, conceive atau memahami. Jadi konsep ini adalah membayangkan sebuah situasi yang sedang terjadi atau mungkin terjadi. Ini memang D ini. Yang kelima, grace atau berkah ya. Nah ini nomor yang grace ini adalah. Itu cocoknya dengan yang A, polite and pleasant. Sopan dan menyenangkan. Jadi kita sekarang sudah tahu. Sudah pas ini ya. Srenggol. Srenggol itu yang F ini ya. Membatasi. Srenggol ini kalau kalian lihat di kamus itu adalah mencekik ya. Maknanya adalah membatasi perkembangan atau pertumbuhan sesuatu. Nah sudah cocok. Yang nomor 7, crucify. Itu menyalib. Artinya adalah membunuh seseorang dengan menyalibnya di sebuah salib ya. Kayu yang disilangkan. Seperti tanda tambah. Nah dibunuh di sana. Disalib di sana. Jadi itu ini yang G ya. Sudah benar. Kemudian nomor 8, itu adalah glow. Pernah dengar glowing? Nah itu dia bercahaya. Ya bercahaya itu artinya. Ya as of cahayanya lembut dan menyenangkan. Nah itu dia. Nomor 9, plain. Plain itu polos atau gampang ya. Sangat jelas ya. Very clear. And easy to understand. Dan sangat mudah dimengerti. Ya itu plain. Nomor 10, entire. Entire itu artinya semua. Atau kalau di kamus kalian lihat itu semua. Tapi disini bisa diartikan dengan seluruh kelompok. Atau seluruh periode waktu. Atau seluruh jumlah dan sebagainya. Jadi itu diartikan dengan entire. Seluruhnya. Keseluruhannya. Nah itulah untuk kali ini halaman 153 bagian saya Vocabulary Builder. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Diskusikan dalam kelas. Sampai kepada guru dan teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.